A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Tak mau berdikir Pasal apa? Bid'ah berdikir sama-sama setelah sholat Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala suruh dikir selepas sholat Dia tak mau sholat, tak mau dikir pasal apa? Fadkurullah Kalau dalam keadaan takut tadi Dalam keadaan genting, dalam keadaan perang Sholatnya dibuat seperti itu Selesai disuruh dikir masih Apatah lagi dalam keadaan aman Sholat saya sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus bangkun Sholat Pak Dia Sabar dulu Baca subhanallah 33 itu Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 Minta agar supaya sholatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tak nak ikut dengan imam, tak apa Tapi jangan salahkan orang yang duduk berdikir dengan imam Tapi kalau anda tidak setuju dengan perbuatan orang lain yang berdikir dengan imam Anda pun tidak berdikir Ya anda sendiri yang rugi bercanggah dengan Yang diajar oleh Nabi SAW Nak tuduh orang bercanggah dengan Nabi anda sendiri melakukan hal yang sama Fahimtum Fadkurullah Kalau kamu selesai daripada salat Dalam surat alam nasyrah Apa itu? Fa'idha farah kata Fa'idha farah kata Fa'idha farah kata Kalau kamu selesai daripada salat Fa'idha farah kata Fa'idha farah kata Tegakkan kamu untuk berdikir setelah salat Duduk dulu Jangan tergesa-gesa Kalaupun mesti emergensi Emergensi Baca dalam kata emergensi itu keluar Nak masuk kereta Baca dikir yang digalakkan dalam salat Tapi jangan tinggalkan majlis selepas salat Untuk tidak berdikir Karena melihat orang lain yang berbuat benda yang salah dalam agama Dan kepada Tuhanmu Hendaklah kamu menambahkan lagi amalan baik Tidak merasa cukup dengan amal yang sudah dibuat Fa'idha kata Kalau kamu selesai salat takut tadi Fadkurullah Berdikirlah kepada Allah Kiyaman berdiri Waku'udan duduk Wa'ala junubikum Dalam keadaan berbaring Keadaan apapun juga Yang memungkinkan kita Untuk berdikir setelah salat Gunakan keadaan itu Untuk berdikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dikir kepada Allah setiap saat Dalam hadith Baginda Rasulullah Yathkurullah hafi kulli ahyanih Setiap dalam keadaan apapun juga Nabi berdikir Tapi dalam kondisi dan keadaan tertentu Seperti setelah salat Adalah amat digalakkan untuk berdikir Dikir sunnah dalam setiap saat Tak kira dalam keadaan hadith Tak kira dalam keadaan suci Hadith besar atau hadith kecil Tetap diperbolehkan untuk berdikir Jazak Allahu khayran Jazak Allahu khayran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!